halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan sifanora channel yang selalu hadir dalam pembahasan seputar permasalahan para penjahit sehari-hari kali ini saya ingin mengupas tentang cara mudah mempertemukan motif batik tadi siang saya mencoba memberikan soal di grup WA saya dengan menampilkan dua potong kemeja batik yang satu ketemu motifnya beda dengan yang satunya dan saya beri pertanyaan manakah pertemuan motif batik yang benar dari kedua kemeja tersebut dan ada yang menjawab salah ada yang menjawab benar, ada yang menjawab ragu-ragu dan ada yang yang bertanya, yang menjawab nyerah bun, saya belum paham bagaimana cara mempertemukan motif batik untuk mempertemukan motif batik kalau kita sudah tahu kuncinya sebenarnya sangat mudah sangat mudah saya bisa mengatakan sangat mudah karena saya sudah otak-atik saya dulunya juga kesulitan mempertemukan motif batik saya angkat tangan saya nyerah bahkan saya merasa blank saya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menemukan motif batik yang benar dulu saya juga mengalami kesulitan maka saya merasakan betul bagaimana rasanya saat kita belum tahu kuncinya nah disini saya ingin mencontohkan atau menunjukkan bagaimana cara saya mengotak-ngatik kata-kata dari senior-senior saya yang mengajari saya sehingga apa yang mereka ajarkan kepada saya itu kata-katanya saya permudah lebih saya mudahkan agar para pemula itu mudah untuk mencernanya jadi saya belajarnya juga dari senior-senior saya cuma mempermudah kata-katanya agar lebih singkat lebih simpel dan lebih mudah dimengerti untuk mempertemukan motif batik ada lima langkah yang harus kita ketahui dan ini adalah rumus atau kunci pokok yang insya Allah tidak akan salah tidak akan meleset dan sangat mudah semudah membuat mie instan pertama kali yang harus kita ketahui atau kita tentukan adalah titik as banyak sekali dari kawan-kawan yang tidak paham titik as itu apa bunda nah disini saya ingin jelaskan dulu titik as adalah titik sentral titik poros titik tengah atau pusat dari sebuah gambar batik yang akan kita pertemukan antara bagian kanan dan bagian kiri jadi tengah-tengah gambarnya itu kalau misalnya di belakang saya itu ada motif batik nah itu tengah-tengah gambar tengah gambarnya itu itu disebut titik as ada yang mengatakan titik as ada yang mengatakan sentral ada yang mengatakan titik poros ya sudah tahu ya tentang apa yang disebut titik as terus yang kedua langkah kedua kita harus potong dulu bagian kiri untuk baju laki-laki bagian kiri itu adalah letak lubang kancing kebalikannya dengan baju wanita kalau baju wanita itu sebelah kanan adalah lubang kancing jadi kalau untuk laki-laki kita potong sebelah kirinya dulu kalau untuk wanita kita potong sebelah kanannya dulu nah cara memotongnya setelah kita tentukan titik as setelah kita ketemukan titik poros dari titik poros itu bagian kiri untuk laki-laki ya dari titik poros itu kita majukan 1,5 cm tidak perlu penjelasan panjang lebar tidak perlu kata-kata yang berbelit-belit pokoknya rumus ini harus diingat dari titik as kita majukan 1,5 cm kemudian kita garis nah setelah kita garis kita kasih lagi untuk lapisan bagian dalam bisa 5 cm bisa 5,5 cm kita pakai 5 cm aja biar mudah diingat ya jadi untuk bagian kiri saya ulangi lagi untuk bagian kiri dari titik as maju 1,5 cm kemudian lebihkan lagi 5 cm untuk lapisan bagian dalam ingat ya nanti kita praktekan ini harus diingat dulu dari titik as maju 1,5 cm kemudian lebihkan 5 cm untuk lapisan bagian dalam itu langkah kedua kemudian langkah ketiga langkah ketiga ketiga untuk bagian kanan bagian kanan adalah letak kancingnya ya kalau yang bagian kiri tadi letak lubang kancingnya maka bagian kanan adalah letak kancingnya nah letak kancingnya ada di titik as ya kita tentukan lagi titik asnya setelah ketemu titik as dari titik as tadi kita mundurkan 1,5 cm ingat-ingat untuk bagian lubang kancing atau sebelah kiri maju 1,5 cm untuk bagian kanan dari titik as mundur 1,5 cm setelah itu kita lebihkan 3 cm saja ya untuk bagian tempat kancing kita mundurkan 3 cm untuk lapisan dalam untuk lipatan dalam jadi saya ulangi lagi jangan sampai lupa untuk bagian kiri atau letak lubang kancing maju 1,5 cm kemudian kita lebihkan 5 cm untuk lapisan bagian dalam untuk bagian sebelah kanan letak duduknya kancing dari titik as mundur 1,5 cm kemudian kita lebihkan dari mundurnya itu tadi 3 cm untuk lipatan bagian dalam nah udah ya ada 4 langkah setelah itu langkah terakhir setelah kita tentukan 1,5 cm kita lipat kita lipat kita setrika ya lipatannya tadi kita setrika ketemukan antara titik as bagian kiri dengan titik as bagian kanan ditumpuk jadi titik asnya itu numpuk ada lebihan 1,5 cm itu untuk sisanya untuk tempat kancingnya ya jadi titik as sebelah kiri dan kanan numpuk jadi lipatannya ada di mana lipatannya ada di 1,5 cm setelahnya masih bingung mari kita praktekkan dengan media kain ini adalah media kain yang akan saya gunakan untuk praktek mempertemukan motif batik kita ingat tadi rumus yang pertama adalah tentukan titik as titik as adalah titik tengah dari sebuah gambar saya ingin membuat gambar ini sebagai gambar gambar pokok yang akan saya jadikan titik as adalah tengah-tengah ini tengah-tengah gambar ini adalah titik asnya nah rumusnya setelah kita tentukan titik as rumusnya adalah dari titik as kita majukan 1,5 cm dari titik as kita majukan 1,5 cm nah kemudian kita garis 1,5 cm ini kita garis untuk membuat batas lipatan ini nanti akan menjadi batas lipatan kemudian kita lebihkan 5 cm untuk lipatan bagian dalamnya ya oke kita setrika biar jelas garisnya ini 1,5 cm dari titik as kita lipat ke dalam untuk menjadikan lipatan dalamnya kemudian kita setrika biar jelas kita setrika oke disini titik as maju 1,5 cm kemudian yang sebelah kanan yang sebelah kanan ini rumusnya tadi dari titik as mundur 1,5 cm yang ini dari titik as maju 1,5 cm tambah 5 cm untuk lipatan yang sebelah kanan mundur 1,5 cm tambah 3 cm untuk lipatan jadi yang 1,5 cm ini nanti adalah bagian batas lipatan oke kita garis dan kita lipat untuk di setrika setelah kita yang 1 maju 1,5 cm yang sebelah kanan mundur 1,5 cm langkah terakhir adalah kita satukan dengan cara titik as ini numpuk ke titik as sebelah sini numpuk titik as numpuk lipatannya ada disini bukan di titik as lipatannya ada di ketemu motifnya ada di 1,5 cm setelah titik as titik as ada disini titik as ini adalah letak kancing banyak terjadi pertemuan titik as itu seperti ini seperti ini titik as ketemu dengan titik as lipatannya ada di titik as seperti ini banyak terjadi seperti itu itu salah 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 walaupun motifnya ketemu tapi salah yang benar seperti ini jadi untuk yang belum paham mudah-mudahan ini bisa membuat lebih paham lebih mudah dimengerti dan bisa membantu yang masih kesulitan sekali lagi saya jelaskan letak lipatan ada di 1,5 cm setelah titik as dan titik as adalah letak kancing demikian demikian tadi teori rumus dan praktek sudah saya jelaskan secara gamblang mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan bisa mempermudah dan mempercepat kerja kita dan yang tadinya mempertemukan motif batik adalah suatu hal yang sulit menjadikan suatu hal yang asik karena sebenarnya batik itu asik karena membutuhkan pemikiran ekstra agar motifnya ketemu dan jika baju yang kita buat motif yang kita buat bisa ketemu dan berhasil itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi seorang pencahit semoga membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati